I want to see Jesus face to face Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Kita akan memulai doa pagi hari ini Kita akan bersama-sama berdoa Sebelum kita akan melanjutkan dengan pujian dan penyembahan kita Buat Allah kita yang terkasih Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa Bapak kami mengucap syukur untuk kebaikanmu Untuk kasih setiamu bagi kami semua Tuhan Buat para pelayanmu Buat Bapak Ibu Saudara Pemirsa yang ada di rumah yang saat ini Menonton, mengikuti acara ini Tuhan Engkau hadir dimanapun mereka ada Engkau bergerak, menjamah Engkau mencurahkan, kekuatan mencurahkan Mujizatmu mencurahkan pimpinan pertolongan Lewat acara doa pagi hari ini Tuhan Kau memerdekakan setiap kami Tuhan Lalu kebenaran firman Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur Dan kami siap akan mengikuti acara ini Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Lebih dari segalanya Ku berharap padamu Lebih dari para penjaga Mengharap fajar pagi Begitu rindu hatiku Berada dekatmu Alangka dalam kasihmu Memenuhi hidupku Tenanglah jiwaku Dalam naungan sayapmu Menembus awan kelabu Pandang kemuliaanmu Pandang kemuliaanmu Selalu ku rindu Legat dalam hatimu Legat dalam hatimu Mengikuti rencanamu Yesus Tuhan Yesus Tuhan Raja ku Amin Amin Tuhan Lebih dari segalanya Lebih dari segalanya Ku berharap padamu Lebih dari para penjaga Lebih dari para penjaga Lebih dari para penjaga Mengharap fajar pagi Betapa hati kami rindu Tuhan Begitu rindu hatiku Berada dekatmu Alangka dalam kasihmu Memenuhi hidupku Tenanglah 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 Jiwaku Dalam naungan sayapmu Menembus awan kelabu Pandang kemuliaanmu Pandang kemuliaanmu Selalu kami rindu Tuhan Lekat dalam hatimu Mengikuti Mengikuti Rencanamu Mengikuti Yesus Tuhan Raja ku Tenanglah Tenanglah Jiwaku Jiwaku Selalu Dalam naungan sayapmu Dalam naungan sayapmu Amin Tuhan Menembus awan kelabu Pandang kemuliaanmu Pandang kemuliaanmu Yesus Tuhan Yesus Tuhan Raja ku Mari bersama Tenanglah Kami tenang bersamamu Jiwaku Jiwaku Dalam naungan sayapmu Yesus Tuhan Menembus awan kelabu Pandang kemuliaanmu Selalu kami rindu Ku rindu Lekat dalam hatimu Mengikuti Rencanamu Yesus Tuhan Tuhan Raja ku Mengikutimu Mengikuti Rencanamu Amin Yesus Tuhan Raja ku Hanya mengikutmu Mengikuti Rencanamu Mengikuti Yesus Tuhan Raja ku Haleluya 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 Yesus Tuhan Kami tenang bersamamu Tuhan Haleluya 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 Kami tenang dalammu Kami aman bersamamu Yesus Haleluya 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 Oh Yesus, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapak kekalulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapak mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapak kekalulia, Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapak mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapak kekalulia, Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapak. Aku kan tenang bersamamu, Bapak. Aku kan tenang bersamamu, Bapak. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firmanmu saat ini, Berbicara lah melalui hambamu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Ada satu momen, satu saat, Yang kita semuanya mungkin kurang suka. Ya, momen itu adalah momen menunggu. Satu kali, Saya dan istri saya waktu itu, Istri saya sedang mengandung anak kami. Kami datang ke dokter kandungan, Tempat kami selalu biasanya mengontrol ya, Kontrol untuk istri saya, Kehamilannya, kandungannya. Pertama kami tiba di sana, Kami dapati ternyata antrianya panjang banget. Kami dapat nomor sekian puluh. Jadinya kita nunggu lama sekali. Ya, puji Tuhan sih, Akhirnya tiba juga giliran kita. Momen menunggu ini merupakan satu momen yang memang, Kebanyakan kita kurang suka ya, Bahkan tidak suka. Barangkali kita lagi menunggu, Di restoran gitu, Kita pesan makanan, Kita nunggu lama banget, Makanan yang kita pesan gak datang-datang. Yang lebih gak enak lagi, Ternyata orang yang datang lebih duluan, Di samping meja kita, Eh makanannya udah dapet duluan gitu ya. Kita gak suka menunggu, Kita gak suka nunggu, Misalnya pesawat juga di delay gitu ya. Kita nunggu orang yang kita udah janjian, Gak datang-datang, Kita gak suka. Pada dasarnya memang kita semua gak suka nunggu, Kita maunya itu on time, Kalau bisa cepat, Kalau bisa instant. Tapi bagaimana kalau itu terjadi, Di dalam kehidupan kita, Bersangkut paut dengan, Janji Tuhan yang diberikan kepada kita, Berkaitan dengan doa yang kita panjatkan, Dan ada satu masa, Dimana kita itu diminta menunggu oleh Tuhan. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan sama-sama belajar pagi hari ini, Dari kebenaran firman Tuhan, Kita akan baca, Di kitab Masmur, Kitab Masmur, Pasalnya yang ke-13, Kita akan sama-sama lihat, Kalau Bapak Ibu ada alkitab, Di tempat Bapak Ibu, Atau bisa buka gadget Bapak Ibu, Kita akan baca sama-sama, Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa, Simak ayat-ayat ini. Masmur 13, Ayat 1-6, Untuk pemimpin biduan, Masmur Daud, Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku, Bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, Jawablah aku, Ya Tuhan Allah ku, Buatlah mataku bercahaya, Supaya jangan aku tertidur dan mati, Supaya musuhku jangan berkata, Aku telah mengalahkan dia, Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah, Tetapi aku kepada kasih setiamu, Aku percaya, Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, Aku mau menyanyi untuk Tuhan, Karena ia telah berbuat baik kepada aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Situasi-situasi yang tadi sempat saya sampaikan, Menunggu pesawat yang didelay, Kita janjian yang dijanjiin gak datang-datang, Kita makan di restoran makanan gak datang-datang juga, Situasi-situasi ini mirip, Dengan apa yang kita alami dalam hal berdoa, Kita doa dan doa, Kita doa terus-menerus berdoa, 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 Jawaban doa gak kunjung datang, Padahal, Mungkin kita dapat janji Tuhan yang spesifik, Tentang sesuatu yang kita doakan, Tapi jawaban Tuhan gak kunjung datang juga, Bahkan yang bikin kita itu, Agak gemes gitu ya, Ternyata teman kita, Yang memiliki pergumulan yang mirip-mirip sama kita, Udah dijawab sama Tuhan, Kita lalu kecewa, Kita merasa Tuhan, Tuhan rupanya gak mau denger saya, Tuhan gak mau denger doaku, Tuhan jauh rasanya, Dan lebih parah lagi, Akhirnya kita jadi gak percaya sama Tuhan, Dan kita meninggalkan Tuhan, Kalau kita tadi baca kitab Masmur, Pasal 13, Rupanya apa yang kita alami itu, Yang Bapak Ibu Saudara mungkin alami hari-hari ini, Pemasmur juga mengalaminya Bapak Ibu, Bahkan dia menuliskannya dengan sangat emosional, Dikatakan demikian, Berapa lama lagi Tuhan, Ada suatu kegemasan, Ada satu ketidaksabaran dari kalimat ini, Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus menerus, Bayangkan Bapak Ibu terus menerus, Ini berarti artinya, Dia mengalami, Masa penantian itu, Gak sebentar, Lama ini ya, Terus menerus, Berapa lama lagi kau semunyikan wajahmu terhadap aku, Dan kita bisa baca di ayat-ayat berikutnya itu, Kegemasan dia itu, Kejengkelan dia, Kepada Tuhan ya, Saya pikir Pemasmur gak jengkel kepada Tuhan ya, Tapi di masa penantian itu, Dia merasa exhausted ya, Dia merasa, Aduh Tuhan aku gak kuat lagi begitu, Tetapi puji Tuhan, Dan kalau kita terus baca sampai ayat-ayatnya yang terakhir, Alih-alih untuk kecewa, Dalam ayat penutup dia menuliskan pernyataan imannya, Ini yang penting Bapak Ibu, Di ayatnya yang ke enam dikatakan demikian, Tetapi aku, Kepada kasih setiamu aku percaya, Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, Aku mau menyanyi untuk Tuhan, Karena ia telah berbuat baik kepada aku, Puji Tuhan, Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Jangan pernah kecewa dengan Tuhan, Apalagi meninggalkan Tuhan, Itu rugi banget Bapak Ibu, Rugi banget, Kita harus ingat, Bahwa Tuhan adalah Tuhan, Tuhan itu, Bukan seorang dokter, Yang kita lagi nunggu di ruang tunggunya, Kita nunggu dipanggil, Tuhan juga bukan pelayan resto, Yang kita nanti-nantikan, Makanannya gak dateng-dateng, Dia juga bukan, Tuhan juga bukan jongos atau pelayan kita, Yang kita bisa suruh semau kita, Dia adalah Tuhan, Dia itu Tuhan pencipta semesta alam, Dia itu raja alam semesta, Dia penguasa alam semesta, Dia itu Tuhan, Dia bukan jin Aladin, Yang kita bisa perintah-perintah, Terus kemudian kita mendapatkan keajaiban-keajaiban, Kita harus menaruh pemikiran ini, Baik-baik di dalam pikiran kita, Tuhan adalah Tuhan, Dan kita bukan Tuhan, Kita gak bisa perintah-perintah Tuhan, Tetapi kabar baiknya adalah, Selain dia Tuhan, Dia adalah Bapak kita, Amin, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu Bapak kita, Dan bukan cuma sekedar Bapak, Karena Bapak itu macam-macam, Ada Bapak yang jahat, Ada Bapak yang baik, Tuhan itu adalah Bapak kita yang baik, Bahkan sangat baik, Bayangkan Bapak, Ibu, Sebelum kita mengenal dia, Tuhan sudah mati loh buat kita, Betapa baiknya Tuhan kita itu, Dan apabila Tuhan sudah berjanji kepada kita, Apalagi, Pasti suatu ketika nanti, Tuhan pasti akan mengenapi janjinya, Di dalam kehidupan kita, Amin Bapak, Ibu, Kita harus percaya, Bahwa Tuhan ala semesta alam, Yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Adalah Tuhan yang baik, Dan bila Tuhan sudah berjanji kepada kita, Lewat firmannya, Kita pasti akan, Mendapatkan janji-janjinya itu, Dikenapi dalam kehidupan kita, Lalu bagaimana, Bila kita ada di dalam satu kondisi, Menunggu, Janji Tuhan, Kita ada di dalam God's waiting room, Di dalam ruang tunggu Tuhan, Apa yang harus kita lakukan, Dari pembacaan firman Tuhan tadi, Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari, Penulis Masmur, Menuliskan kepada kita, Beberapa hal yang kita bisa pelajari, Sebagai seorang anak Tuhan, Yang sedang menunggu jawaban Tuhan, Di ruang tunggu Tuhan, Yang saya dapatkan paling tidak ini, Ayatnya yang keempat, Pasal 13 ayatnya yang keempat, Dikatakan demikian, Pandanglah kiranya, Jawablah aku ya Tuhan Allahku, Pandanglah kiranya, Jawablah aku ya Tuhan Allahku, Pemasmur mengajar kepada kita, Pada saat kita ada di dalam ruang tunggu Tuhan, Yang kita harus lakukan adalah, Tetaplah berdoa, Tetaplah berdoa, Kenapa kita harus berdoa, Kenapa kita harus tetap berdoa, Apakah kita berdoa, Supaya Tuhan tergerak hatinya, Apakah kita berdoa, Supaya Tuhan itu berubah, Terhadap kita, Dan akhirnya mau menjawab, Doa-doa kita, Bapak ibu saudara sekalian, Sesungguhnya, Doa-doa yang kita panjatkan, Itu mengubah diri kita, Semakin kita berdoa, Menantikan janjinya, Semakin teruji kita itu, Tuhan bisa melihat, Apakah kita sungguh-sungguh serius, Dengan doa kita, Waktu kita memohon sesuatu, Kepada Tuhan, Apakah kita benar-benar serius, Dengan permohonan kita, Kalau kita berdoa, Terus kemudian kita berpikir bahwa, Ya udahlah Tuhan gak jawab, Ya wis, Kalau gitu artinya, Kita gak serius dong, Dengan doa kita, Tuhan mau melihat, Apakah kita memang serius, Dengan hal yang kita doakan, Semakin kita mendekat, Lewat doa-doa kita, Kepada Tuhan, Iman kita itu, Semakin ditarik, Di stretch, Semakin molor, Sehingga iman kita, Semakin bertambah-tambah, Ada kalanya, Kita harus menunggu, Agak lama juga, Karena Tuhan, Mau memproses kita, Tuhan mau, Membuat kita, Semakin kuat, Di dalam iman, Dan dalam berdoa ini, Bapak ibu saudara sekalian, Jangan hanya berdoa, Untuk masalahmu, Jangan hanya berdoa, Untuk apa yang kau butuhkan, Mulailah berpikir juga, Untuk berdoa, Bagi orang lain, Berdoa, Untuk kebutuhan, Orang lain, Berdoa, Untuk, Hal-hal yang lain, Yang Tuhan taruh, Di dalam hati, Bapak ibu, Percayalah, Saat kita menabur, Doa kita, Untuk orang lain, Kita akan menuai, Jawaban doa kita, Bahkan, Kita akan mengalami, Banyak hal, Yang kita tidak sangka-sangkakan, Yang Tuhan berikan, Dalam kehidupan kita, Yang kedua, Saya dapat ini, Yang ayat 13, Ayat 6a, Tetapi aku, Kepada kasih setiamu, Aku percaya, Tetapi aku, Kepada kasih setiamu, Aku percaya, Yang kedua, Yang bisa kita pelajari adalah, Kita, Harus, Tetap percaya, Kepada janjinya, Tuhan bukanlah Tuhan, Yang memberi janji, Kemudian tidak menepatinya, Tuhan bukanlah Tuhan, Yang ingkar, Simpelnya seperti ini, Bapak ibu, Seperti seorang anak, Yang percaya, Nanti kalau dia mau berangkat sekolah, Pasti mamanya, Sudah nyiapin sarapan pagi, Di meja makan, Demikian juga kita, Iman kita harus simpel, Sama Tuhan itu, Ya percaya aja gitu, Simpel, Seperti iman, Seorang anak kecil, Kita harus membuang, Semua kecurigaan, Dari diri kita, Kepada Tuhan, Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu, Tidak perlu dicurigai, Ya, Tuhan tahu, Apa yang dia lakukan, Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu apa yang dia lakukan, Tuhan tahu apa yang dia lakukan, Bapak-Ibu bisa ikut, Bapak-Ibu bisa ikut saat edu bersama, Bapak-Ibu bisa ikut, Ibadah di hari minggu, Untuk mendapatkan, Rema-rema dan janji Tuhan, Yang spesifik buat Bapak-Ibu, Tetapi yang paling penting adalah, Bagaimana Bapak-Ibu, Bersaat edu setiap hari, Membaca firman Tuhan, Tuhan akan banyak berbicara, Tentang janji-janji Tuhan, Yang bisa kita doakan, Untuk menjadi jawaban, Dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, Sekalipun kadang, Orang menganggapnya sebagai klien, 2 Petrus 3 ayat 9, Kemudian yang ketiga, Kita bisa belajar bahwa, Dari pemasmur ini, Saya bacakan, Ayat yang ke-6a, Dikatakan demikian, Tetapi aku kepada kasih setiamu, Aku percaya, Hatiku bersorak-sorak, Karena penyelamatanmu, Ayat 6b dikatakan, Aku mau menyanyi untuk Tuhan, Karena ia telah berbuat baik, Kepadaku, Apa yang kita bisa pelajari, Dari ayat ini, Ingatlah perbuatannya, Di masa lalu, Bapak ibu saya percaya, Tuhan sudah pernah berkarya, Di dalam kehidupan Bapak ibu, Di masa lalu, Bapak ibu pernah mengalami, Hal-hal bersama dengan Tuhan, Dan Bapak ibu bisa melihat, Betapa baiknya Tuhan menolong kita, Di masa lalu, Itu merupakan suatu hal, Yang bisa kita ingat, Dan membuat kita itu, Menjadi lebih kuat, Lebih beriman, Kalau Tuhan, Sudah pernah menolong saya, Di masa yang lalu, Tuhan pasti akan menolong saya juga, Di masa sekarang, Pada saat kita mengingat, Janji Tuhan, Dan kita belajar, Menyukuri sekalipun saat ini, Kita masih belum melihat, Janjinya digenapi, Dalam kehidupan kita, Artinya kita sedang, Beriman kepadanya, Dan kita percaya, Kepada Tuhan, Dan sebagai Bapak kita, Pasti akan memberikan jawaban, Kepada kita, Pasti akan menolong kita, Teruslah bersyukur, Teruslah memuji dan menyembah dia, Teruslah melayaninya Bapak ibu, Itu akan menunjukkan, Bahwa kita ini, Orang-orang yang beriman teguh kepadanya, Pada saat kita ada, Di dalam ruang tunggu Tuhan, Saya percaya, Tuhan sedang mengembangkan, Kapasitas iman kita, Supaya kita semakin kokoh, Semakin kuat, Berakar di dalam dia, Tidak menjadi anak-anak gampang, Tetapi menjadi anak-anak Tuhan, Yang sungguh-sungguh, Siap untuk dipakai Tuhan, Lebih lagi, Menelayan dia, Dipakai Tuhan lebih lagi, Lebih dahsyat lagi, Untuk menjadi berkat, Buat banyak orang, Lewat kehidupan kita, Sama seperti, Salah satu ayat firman Tuhan, Yang mengatakan demikian, Biarlah engkau menjadi cerita yang ajaib, Buat banyak orang, Saya percaya sekali, Dan saya sangat percaya, Bapak ibu, Saudara semua, Yang saat ini sedang, Menonton acara ini, Tuhan ingin, Berkarya, Di dalam kehidupan, Bapak ibu saudara, Tuhan ingin melakukan mujizatnya, Dalam kehidupan, Bapak ibu saudara semuanya, Biar, Firman Tuhan yang singkat, Pada pagi hari ini, Menjadi berkat, Buat kita semuanya, Dan saya, Sangat rindu, Menyampaikan, Hal ini, Bapak ibu, Bahwa Tuhan, Punya jutaan cara, Untuk menolong anak-anaknya, Kadang kita itu, Punya pemikiran demikian, Seharusnya, Tuhan itu menolong aku, Dengan cara begini, Misal contoh ya, Seharusnya Tuhan itu, Membuat rumahku, Yang aku jual sekarang, Itu cepat laku, Sehingga aku bisa bayar hutang, Sehingga aku bisa menyelesaikan, Ini dan itu, Tetapi rumahnya, Gak laku-laku, Rumahnya belum laku-laku juga, Padahal udah tak jual murah, Gak laku-laku juga, Misalnya sampai seperti itu, Kita berpikir, Bahwa, Cara Tuhan menolong kita, Harusnya begini dan begitu, Tetapi Bapak Ibu, Seperti firman Tuhan mengatakan, Jalanku itu di atas jalanmu, Pemikiranku itu jauh, Di atas pemikiran-pemikiranmu, Tuhan punya cara, Dan waktu yang sempurna, Untuk menjawab, Setiap doa-doa kita, Karena itu Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jangan panik, Waktu Anda ada, Di dalam ruang tunggu Tuhan, Jangan curiga kepada Tuhan, Apalagi meninggalkan Tuhan, Itu adalah satu hal, Satu langkah yang salah sama sekali, Kalau kita merasa bahwa, Tuhan gak jawab-jawab, Udah, Tak tinggal saja, Percuma aku berusaha, Dengan caraku sendiri, Salah Bapak Ibu, Kalau kita percaya, Bahwa Tuhan sudah berjanji kepada kita, Apalagi janji itu spesifik, Satu remah yang Tuhan berikan kepada kita, Bahwa Tuhan akan melakukan ini dan itu, Dalam kehidupan kita, Maka kita harus secara, Secara tekun, Secara, Sungguh-sungguh, Mengejar janji itu, Tuhan punya cara dan waktu yang sempurna, Untuk menjawab setiap doa kita, Tetap percaya, Tetap berharap, Iman itu simple, Bapak Ibu, Kita cuma percaya saja, Kita cuma percaya saja, Dengan iman seperti seorang anak kecil, Yang percaya kepada orang Tuhannya, Saya juga, Saya mendapatkan satu, Satu, satu apa namanya, Sesuatu yang ingin saya sampaikan juga dari Tuhan, Untuk suami dan istri ya, Untuk keluarga, Yang hari-hari mengalami pergumulan, Suami istri, Berdoa lah dengan persepakat, Jangan waktu ada masalah, Jalan keluar belum ada, Kita masih ada di dalam ruang, Tunggu, Kita saling bertengkar, Saling menyalahkan, Jangan, Justru pada saat seperti ini, Suami istri harus semakin dekat, Harus semakin bersatu di dalam Tuhan, Bersatu bertekun di dalam doa, Ya adakah berbaik, Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Waktu tunggu Tuhan itu ada ekspirititnya, Tahu-tahu saja, Tiba-tiba Tuhan menjawab, Apa yang selama ini Bapak Ibu doakan, Tidak disangka-sangka, Firman Tuhan mengatakan demikian, Seperti orang yang bermimpi, Waktu Tuhan itu menjawab doa kita, Dan kita bisa melihat, Waktunya sudah lewat, Kita bisa melihat, Oh ternyata begitu ya, Saya mikir ini begini loh, Saya itu mikirnya begini, Ternyata Tuhan itu, Membuat segala sesuatunya itu, Sama sekali di luar apa yang saya pikirkan, Tetapi jadinya, Ternyata itu jauh lebih baik, Daripada apa yang bisa saya pikirkan, Itulah Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan yang baik itu, Tuhan yang mengangkat kita, Menjadi anak-anaknya, Tuhan yang membawa kita, Masuk di dalam rencana yang mulia, Tuhan yang kita sembah, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mari kita sama-sama tundukkan kepala, Kita akan menyembah dia sekali lagi, Kita akan berdoa, Karena percaya, Kau yang berjanji setia, Pengharapanku selalu ada di dalammu, Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita, Ku tidak akan menyerah, Meski dalam kesesakan, Seluruh hidupku, Dalam genggamanmu, Amin, Amin, Tuhan, Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup, Mengenapi imanku bersepakat, Pertaya kuasanya, Pertaya kuasanya, Ku terima sekarang, Kemenang kemenangan darimu, Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup mengenapi, Iman ku bersepakat, Pertaya kuasanya, Ku terima sekarang, Kemenangan darimu, Bersama katakan, Ku tidak akan menyerah, Ku tidak akan menyerah, Sekalipun harus menunggu, Meski dalam kesesakan, Karena kami tahu Tuhan, Seluruh hidupku, Dalam genggamanmu, Amin, 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 Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup, Mengenapi imanku bersama, Tersepakat, Pertaya kuasanya, Ku terima sekarang, Amin, Kemenangan darimu, Aku punya Tuhan yang besar, Amin, Yang telah berjanji dan sanggup, Mengenapi, Iman ku bersepakat, Pertaya kuasanya, Ku terima sekarang, Kemenangan darimu, Iman ku bersepakat, Pertaya kuasanya, Pertaya kuasanya, Ku terima sekarang, Kemenangan darimu, Iman ku bersepakat, Pertaya ku bersepakat, Pertaya kuasanya, Ku terima sekarang, Kemenangan darimu, Amin Tuhan, Amin Tuhan, Bapak ibu saudara, Saya tidak tahu secara persis apa yang anda hadapi hari-hari ini, Mungkin anda sedang menghadapi kesulitan ekonomi dalam pekerjaan, Dalam usaha anda, Mungkin anda sedang dalam menghadapi satu problem untuk menyekolahkan anak anda, Atau anda sedang mengajukan pengajuan biasiswa untuk sekolah, Atau masih bingung kenapa Tuhan belum jawab masih belum ada biaya untuk bersekolah, Mungkin anda ada dalam kondisi sakit dan sedang berdoa untuk kesembuhan, Mungkin anda sedang menjual rumah anda, Rumahnya belum laku-laku juga, Mungkin juga ada yang hari-hari ini sedang menantikan jodoh pasangan dari Tuhan, Saudara sudah berdoa menanti, menanti dan menanti juga masih belum ketemu juga dengan jodohnya, Bapak, Ibu, Saudara, biar laku yang kita nyanyikan barusan, Menjadi laku cetusan iman kita, Bahwa aku punya Tuhan yang besar, Yang berjanji dan sanggup menepatinya, Biar iman kita bersepakat percaya kepadanya, Kita tidak curiga, kita tidak menaruh curiga kepada Tuhan, Karena Tuhan itu begitu baik, kita tidak perlu curiga kepadanya, Tuhan cuma minta iman yang simpel, Bahkan dikatakan Yesus berkata, Engkau hanya perlu iman sebesar biji sesawi saja, Artinya engkau tidak perlu iman yang sebesar bagaimana, Tetapi iman yang simpel saja, percaya saja, Kalau engkau mendapatkan janji Tuhan, percaya saja Tuhan pasti mengenapi janjinya, Dan kalau kita masih ada di dalam ruang, tunggu Tuhan percayalah, Tuhan punya waktu dan cara yang sempurna, Untuk menjawab doa Bapak, Ibu, Tidak perlu takut, tidak perlu curiga, tidak perlu marah, Apalagi harus kecewa dan meninggalkan Tuhan, Biar renungan pagi yang singkat hari ini, Menguatkan kita semuanya, Dan kita siap untuk berjalan lebih lagi bersama dengan Tuhan, Untuk melihat dan menggapai janji-janjinya dalam kehidupan kita, Mari kita tundukkan kepala kita, Bapak kami mengucap syukur buat kebaikanmu, Pagi hari ini, Engkau tahu seluruh kebutuhan dari umatmu, Engkau tahu ceritaan hati mereka, Engkau tahu pergumulan mereka, Tuhan hambamu percaya, Engkau tidak buta, Dan engkau tidak tuli untuk mendengarkan ceritaan dan suruhan mereka, Tetapi hambamu percaya, Tuhan punya waktu yang sempurna, Untuk menjawab setiap pergumulan anak-anakmu, Menyatakan kuasamu Tuhan, Sertai langkah dari anak-anakmu, Bahkan Tuhan kami minta, Percepatan-percepatan, Engkau berikan kepada anak-anakmu Tuhan, Berikan penyertaan pimpinan pertolonganmu Tuhan Yesus, Menyatakan mujizatmu buat mereka, Supaya mereka bisa melihat, Bahwa mereka menyembah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya, Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah menyerahkan hidup, Mati di kayu salib, Untuk menepus dosa setiap kami, Kalau nyawa saja engkau serahkan, Apalagi hal yang lain Tuhan, Biar umatmu semakin dibangun imannya, Dan mulai hari ini dan seterusnya, Mereka dengan sungguh-sungguh, Dengan iman yang simple, Dengan hati yang percaya, Terus percaya kepadamu, Terus beriman kepadamu, Terus berjalan bersamamu, Terus memuji menyembahmu, Dengan iman yang simple, Dengan iman yang sederhana, Percaya seperti seorang anak kecil, Kepada papa mamanya, Kami mau Tuhan Yesus, Urapi jemaatmu, Urapi jemaatmu, Berikan kekuatan, Penyertaan dan pertolongan Tuhan, Nyatakan mujizatmu, Biar hidup setiap jemaat, Yang melihat hari ini Tuhan, Doa pagi ini, Menjadi cerita yang ajaib, Buat banyak orang, Terpujilah namamu Tuhan, Di dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa, Dan mengucap syukur, Iman ku bersepakat, Percaya kuasanya, Ku terima sekarang, Kemenangan darimu, Katakan kata-kata ini, Iman ku bersepakat, Percaya kuasanya, Ku terima sekarang, Amin, Kemenangan darimu, Ku terima sekarang, Ku terima sekarang, Kemenangan darimu, Amin, Selamat pagi, Sampai berjumpa, Di doa pagi berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.